Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke selamat datang kembali dalam channel kami video kali ini kita akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengganti oli mesin yang baik dan benar sebelumnya disini ada beberapa alat untuk melepas filter oli ya yang pertama yang model mangkok seperti ini kemudian ada yang seperti rantai kunci rantai namanya dan yang terakhir yang seperti tiga jari seperti ini ya tapi disini yang paling saya rekomendasikan yaitu yang seperti mangkok ini karena ini alat yang paling cocok digunakan ya ini alat ini bisa digunakan untuk melepas maupun memasang tanpa melukai bodi filter ini namun apabila kita menggunakan ini ini hanya digunakan untuk melepas aja ya dan ini sebenarnya semua ketiga alat ini bisa digunakan ya tapi yang paling tapi yang paling baik digunakan yaitu yang kunci ini karena ini khusus digunakan untuk satu filter saja namun untuk kedua kunci ini bisa digunakan berbagai macam ukuran filter ya mulai yang kecil seperti ini sampai yang besar seperti punya kenter tapi sekali lagi saya rekomendasikan apabila teman-teman ingin mengganti oli sendiri di rumah dan sekaligus filter olinya mending beli kunci filter yang model cepuk seperti ini yang sesuai dengan ukuran filter olinya nanti ini bisa digunakan terus-menerus ya selama mobil itu masih kita pakai dan untuk cara penggunaannya kunci cepuk ini bisa di kombinasikan dengan kunci offset ya atau kunci ring sesuai dengan ukuran kepalanya ini kalau ini ukurannya 17 mili selain itu juga bisa digunakan dengan kunci racet seperti ini seperti ini oke lanjut untuk melakukan penggantian oli yang pertama mobil kita harus diparkir di tempat yang rata ya seperti ini untuk teman-teman karena ini ada lift jadi ini saya live saja ya maka otomatis ini posisinya sudah rata setelah itu di bawah bautap olinya persis kita berikan wadah selut ini wadah oli bekas kita pasang di bawah persis bautap olinya seperti itu kemudian setelah seperti ini ada tempat oli bekasnya kita kendorkan baut tap oli dengan kunci 17 ya sebaiknya untuk melakukan penggantian oli yang baik itu dilakukan pada kondisi suhu mesin panas ya karena pada saat itu oli dalam kondisi cair atau encer sehingga kotoran mudah larut dan keluar dengan maksimal dan setelah oli keluar seluruhnya jangan lupa kita pasang kembali bautnya ya lalu kita kencangkan eh kira-kira saja dengan feeling oke seperti itu setelah itu kita lepas filter olinya oke untuk melakukan pelepasan filter oli kita kita menggunakan kunci yang mangkok ini ya dengan kunci offset 17 caranya kita pasang kunci filternya kuncinya kita pasangkan seperti ini ya lalu kita lepas kita putar ke kiri seperti biasa ketika dia dapat di dalam kamera awa maka pasang kemudian dan ben pandai tepuh kemudian tepuh kemudian kemudian Oke untuk melakukan pemasangan filter oli, jangan lupa dudukan olinya dilap dulu ya dari bekas cecaran oli. Biar bersih, kemudian pasang belt rolinya dengan menggunakan alat ini ya, kita pasang seperti biasa. Untuk melakukan pemasangan filter oli, kita putar dengan tangan dulu ya, jangan langsung dengan alat untuk mencegah agar tidak miring filter olinya. Setelah mentok seperti ini, lalu kita kencangkan menggunakan alat ini. Kita putar dengan alat sampai kira-kira kencang ya, kurang lebih satu sampai satu setengah putaran. Lalu jangan lupa kunci filternya kita lepas. Untuk kapasitas filter oli mesin dari All New Pajiru ini 8 liter ya. Kita disini menggunakan oli dari Mitsubishi. Oke itu tadi tutorial cara mengganti oli mesin dari kami. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.